Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku wahyuni 76 channel hari ini aku mau masak jengkol ya temen-temen ini jengkolnya udah aku rebus sebelumnya ya ini jengkolnya udah aku rebus pakai kopi supaya tidak bau jengkol temen-temen supaya tidak bau menyengat ya ini aku mau tak sambelin disambelin aja tapi aku nggak punya cabai rawit setan jadinya aku mau pakainya cabai rawit warna hijau temen-temen putih bumbunya cuma cabai rawit bawang merah bawang putih tomat gula sedikit penyedap sedikit garam sedikit secukupnya dan ditambahin terasi teman-teman terus ini sebelumnya aku mau goreng dulu ya supaya awet kalau mentah-mentah seperti ini di blender lalu digoreng kayaknya nggak awet temen-temen lebih bagus digoreng dulu ya temen-temen cabainya terus nanti aku mau blender pakai ini kenapa sekarang aku masak jengkol terus aku nggak makan ya karena aku nggak suka jengkol ya temen-temen baunya wet banget dan aku nggak suka jengkol ini cuma masakin buat yang lain aja temen-temen ini aku mau sambelin ya sekarang aku siap mau menggoreng jengkolnya dulu ini tak inget ya inget ya temen-temen ini tadi udah direbus rebus dulu pakai kopi rebusnya itu tiga kali rebus temen-temen pertama rebus pakai air biasa terus dicuci bersih terus diganti dengan air baru lagi terus ditaruhin kopi hitam ya temen-temen ditaruhin kopi hitam supaya tidak bau menyengat jengkolnya ini temen-temen terus rebusan ketiga supaya jengkolnya ini kenyal aku taruhin baking powder secukupnya temen-temen gitu aja terus ini aku iris-iris lalu aku mau goreng dulu ya temen-temen aku siap mau menggoreng si jengkol ini aku nggak pakai tripodnya temen-temen maaf ya kalau videonya goyang-goyang ini udah panas ya temen-temen aku mau goreng dulu tangan aku udah bersih ya jengkol itu kalau salah mengolah bisa mabok tahu temen-temen aku nggak doyan jengkol makanya hari ini aku nggak makan ya aku lagi nggak makan aku makannya pakai yang lain pernah makan jengkol baunya luar biasa sampai seminggu nggak hilang tapi walaupun udah direbus pakai kopi pakai tiga kali ganti namanya juga jengkol tetap aja bau cuma nggak menyangat banget ditunggu sampai kering ya temen-temen ini jengkol udah kering temen-temen aku angkat nanti jengkol berikutnya lagi ini jengkolnya udah mateng ya temen-temen tuh kering kembripi cuma kayaknya enak sih cuma bau takutnya mulutnya bau awet walaupun sudah direbus namanya juga jengkol tetap bau ya temen-temen cuma mengurangi aja sekarang aku mau goreng cabainya teman-teman ini aku mau goreng cabain nih sempur di goreng ya ini cabainya udah mateng ya temen-temen cabainya udah mateng goyang-goyang maaf ya aku nggak pakai keripak ini ini aku di warung jadinya semisip tempatnya aku angkat dulu cabainya blender dulu ya kalau diulek kayaknya lebih enak diulek sih ya bener ya itu aku matikan kompornya dulu aku mau ulek cabainya dulu ini cabainya udah aku ulek ya temen-temen tinggal goreng minyaknya pakai yang tadi ya temen-temen dan wajannya pun pakai yang tadi karena apa karena supaya tidak semuanya bau jengkol temen-temen ini ada terasi terasinya aku masukkan dulu ya supaya hancur kalau aku masak yang begini nih peralakannya satu aja nggak usah gonta-ganti dan minyaknya juga nggak apa-apa habis buat ngoreng jengkol lalu ngoreng nah ini terasinya udah kegedean lagi teman-teman ini terasinya udah mateng aku masukkan sambalnya semangin untuk makan teh Mobile maka memang ini udah mateng kemulia teman-teman semangin kayak air pasun nggak bersih selamat menikmati ini bumbu penyedap dan garam sedikit sama gula sedikit aku masukkan supaya larut ini sambalnya udah mulai matang teman-teman aku pas kasar dulu ya tidak pas dan ini lingkuknya aku masukkan kalau doyan nih mantap mantap banget nih kalau doyan aduh aku nggak doyan sebentar aja teman-teman ini semuanya udah mateng udah juz marco juz yang mau makan banggo ambil udah aku matikan ya kompornya aku mau ini angkat ini sayur jengkolnya udah matang ya teman-teman tuh udah mateng tapi aku nggak mau makan kalau yang mau silahkan ambil kayaknya sih enak banget nih teman-teman jengkolnya juga crispy tadi pas aku goreng sambalnya juga mantap aduh bikin ngiler doang ya udah ya terima kasih cukup sekian video dari aku aku selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang udah menonton video aku sampai selesai dan aku selalu berdoa semoga kalian semua dikasih kesehatan panjang umur dan rezeki yang berlimpah jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol